Malah-malah yang mungkin tidak tentu, nah seperti itu, jadi dibedakan seperti itu. Nah, ini dalam suara besar atau yang beruntung di 3 bulan sekali, ini adalah membahas hasil supe mahasiswa diri untuk mengetahui ada tidaknya masalah kesehatan yang bersegera ditanggungannya, tadi yang saya ucapkan. Kemudian juga mengevaluasi dan menilai pelakonan pergiatan poskes-tren dengan cara membandingkan. Jadi, membandingkan perencanaan awal dengan yang sudah dilaksanakan, ini evaluasi membandingkan dari perusahaan yang pertama tadi, kan disusulnya kegiatan apa saja yang dilaksanakan, setelah 3 bulan dibandingkan. Sudah dilaksanakan apa belum? Kalau belum, apa bulananya? Seperti itu, jadi dievaluasi. Dan yang terakhir adalah perencanaan kegiatan poskes-tren yang akan datang. Nah, setelah dievaluasi ternyata sudah dilaksanakan semua, ini dalam 3 bulan sudah dilaksanakan, kita disusul lagi rencananya untuk 3 bulan dibandingkan apa yang akan kita kesusun. Dengan carakan sebenarnya tidak harus 3 bulan yang punya sebegincana itu, namun apabila yang mendesak, tadi yang sebenarnya ada yang urgent, itu yang didahulkan. Ini yang survei, jadi setelah mesyuara, kita dilakukan survei. Nah, ini sebenarnya adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan oleh Sampri, nanti didantik oleh petugas usma sebagai fasilitator. Jadi, saat survei, itu tetap didantik oleh petugas usma sebagai fasilitator. Yaitu, mengumpulkan data tentang peran-peran kesehatan oleh pesantren. Apa saja yang dikumpulkan data-datanya? Nah, ini adalah 3 yang dikumpulkan. Yang pertama adalah data tentang kesehatan lingkungan. Jadi, data kesehatan lingkungan di Pemilai 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 Pemilai. Kesehatan lingkungan di Pemilai 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 Pemilai. Jadi, terima kasih. Yang terkait hubungan proses baca-baca adalah dengan hidra pembilai dan hidra pendengaran. Kalau yang kesehatan lingkungan, mungkin ada yang tahu. Kalau kesehatan lingkungan pesantren itu kenapa kok disurvei gitu, kok nggak ada lainnya mungkin. Iya, ya berhubungan tadi yang terkait dengan orang-orang perusahaan adalah sehingga dari iman tadi. Kemudian lingkungan ini sangat berperang terhadap pertemuan penyakit. Jadi, kenapa lingkungan itu diperhatikan. Kemudian satu visi santri juga seperti itu. Ini sangat dipengaruhi terhadap penyerapan materi pembelajaran di monoposantren. Kalau ada santri yang visi buruk, anemi dari sini, dia akan lemah, musuh, dikelah, dan tidak bisa menyerap pelajarannya. Ini harus, kenapa tiga ini yang diperhatikan. Paling tiga ini prioritas dulu sebelum supe ke lain-lainnya. Ini tiga pokoknya yang supe di poskartren. Nah, ini yang kita sampaikan tadi bahwa kegiatan poskartren, ini ada lima. Yang pertama adalah upaya penjagaan penyakit. Ini masuk di preventive. Kira-kira apa salah satunya untuk penjagaan penyakit? Mungkin dari kapalan tadi sudah ada bayangan. Supaya tidak terjadi penyakit, kira-kira apa yang dilakukan? Saya eksternya ya, paling gampang menjumur, ngapur rutin seminggu sekali masuk nggak di penjagaan. Terus kemudian, mengurut bakal mandi secara rutin. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan redataan ringan yang mungkin kita tidak memperhatikan. Belum-belum itu sangat berpengaruh terhadap penjagaan penyakit. Seperti itu. Kemudian untuk penjualan kesiapan di kawasan pesantren. Nah, ini penyelolaan. Ini adalah penyampaian informasi ya kepada santri dan karyuati. Kita harus dalam ruangan seperti ini yang saya harus mengulih, seperti itu. Namun kita bisa menggunakan beberapa metode media, baik itu media data atau media belom dan lain sebagainya. Bisa juga diselitkan di antara drama dan lainnya, ada acara-acara di sana, itu bisa diselitkan. Kemudian kalau tidak ada waktu itu, bisa membuat poster. Poster atau link live yang bisa disampaikan untuk santri-santri lagi. Nah, ini tersentuh dari anggaran ya, memang. Namun untuk kreativitas mungkin, Selain santri dan santri-santri, biasanya ini akan memaju untuk menimbulkan inovasi. Karena disitu ada poster-poster yang mungkin bisa menalik minat dari teman-teman yang menanya untuk lebih memperhatikan. Daripada hanya sekedar diseramani, seperti itu. Jadi, cari yang dihontok sama secara itu, saya pernah setanah ada beberapa masyarakat dinding, yang mereka membuat secara lucu-lucu. Tapi itu yang membuat tertarik ya, bagi santri-santri untuk membaca. Kemudian, memberikan pelayanan kesehatan segera, nah ini yang kita sampaikan tadi bahwa di podcast rank, kita didifersasi untuk memberikan beberapa pelayanan atau pertolongan-pertolongan dari kasus-kasus tertentu. Nah, ini biasanya yang sering merupakan. Bahwa, sebenarnya para kader sudah melakukan penyuruhan atau konseling. Jadi, konseling itu bisa face-to-face. Misalnya dipanggil ke ruang post-up rank, ini ada santri yang rumah rusuh, kenapa ini menelpon, ini ya. Nah, itu ada konseling, dan saya mungkin ada permasa di masalah gizi dan lain-lain. Ini maksud sebenarnya dibilang, namun biasanya itu tidak tercatat oleh kader. Nah, itu kadang-kadang yang terlupakan. Jadi, kegiatan bukan kegiatan besar saja yang dicatat, namun sebenarnya untuk kegiatan seperti itu, konseling yang dapat pribadi seperti itu bisa dicatat, dan masuk dalam kegiatan, apa, kegiatan kontrol pesantar itu. Masuk di kemampuan kegiatan di materi konseling. Jadi, seperti itu. Kemudian, ya? Formatnya itu yang belum ada. Format? Untuk kegiatatan. Kegiatatan. Oke, nanti di penjata-penjata-penjata di materi itu, kalian nanti ada beberapa materinya yang akan disampaikan oleh teman lain. Nah, ini. Ini siklusnya ya. Siklus yang lima tadi. Jadi, muta aja tidak ada hubungannya. Itu dari penjagaan penyakit. Ini hari-hari kita lakukan. Jadi, semampu kita, Kita sampaikan ke Sandri Dasar Gati, membuat sampah pada tempatnya, menaruh barang pada tempatnya, dan lain-lain. Jadi, itu akan, apa, mencegah terjadinya satu penyakit dan kekelakaan. Kemudian, penyuluhan kesehatan. Tadi bisa perorangan, bisa kelompok, bisa melalui media-media tertentu. Dan, kemudian yang tersekerana tadi, bahwa Bisa dilakukan pertolongan pertama keadaan kasus tertentu atau kasus seringan sebelum dibawa ke rumah sakit atau musyarakat dan seluruh memahas diri ini yang dilakukan oleh kader dan petugas musyarakat sebagai saksimil tamper dan terakhir adalah penjatatan pelaporan. Jadi, penjatatan pelaporan nanti dibawa ke musyarakat nanti dibicarakan dari hasilnya itu apa yang perlu diprioritaskan bertanggungan yang terjauh. Namun, untuk kegiatan kesehatan itu tetap jalan. Jadi, yang seperti saya beritahu tadi, bahwa ini kegiatan anggap-anggap kegiatan hari-hari yang akan rutin dilaksakan. Namun, untuk kegiatan musyarakat dan suhukit tadi adalah kegiatan insiden-siden yang harus dipakati kapan harus diaksanakan seperti itu. Oke. Dari pelaksanaan kegiatan ini ada yang dikonfirmasi, ada masukan, mungkin ada yang kondusantara yang sudah pernah dijalankan program POSGASTRENG. Ada yang terlewat oleh saya menyampaikannya dari SIP kemudian kegiatan ini. Oke, yang berikutnya mungkin ini yang ditunggu fungsi dan tugas kader POSGASTRENG. Jadi, sebenarnya rotor untuk POSGASTRENG ini adalah kader seperti di POSGASTRENG. apabila kadernya aktif, maka pesan tersebut akan dijalankan. Jadi, ya nanti yang ditunjuk sebagai kader haruslah dipilih santri atau santri yang memang punya kemauan, mempunyai detikasi untuk melaksanakan ini. Nah, ini fungsi kader. fungsi kader di sini dibuatkan ada enam, yaitu pertama beri inspirasi atau ide-ide inspirator, kemudian memberikan dolar saingan baru atau inovator, memberi contoh awal, inspirator, kemudian penggerak, aktivator, penggerak, 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 inspirator, dan paksana, inspirator. Jadi, berat tanggul dari dunia sebelum mengharapkan ke yang lain untuk melakukan tindakan A, ada tersebut harus kita melakukan sendiri. Jadi, untuk contoh ini ada kata-kata bijak ya, berilah contoh dengan perbuatan daripada memberi contoh dengan perkataan. Karena dia benar, kita dicotoh dengan perkataan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi, kalau langsung kita berbuat dan yang lain melihat, ternyata itu ada dampak yang bagus, ada manfaat yang bisa diadil dari situ, maka santri dan santri wadil itu akan mengikuti. Seperti itu, makanya untuk kader, tadi di gila memang benar-benar yang mempunyai integrasi dan niat yang kuat ya untuk menjalankan ini dan juga bisa dijadikan sebagai pamutan atau contoh. Dan juga bisa menggerakkan. Ini menggerakkan maksudnya adalah bahwa dia punya ide, punya gagasel, tapi dia tidak bisa menggerakkan. Nah, mungkin bisa digabung ya, karena di kader-kader itu nanti kan ada beberapa orang, kalau santrinya banyak perlu beberapa kader. Jadi mungkin untuk acuan pengalaman yang di tengah-tengah itu untuk satu kader itu dibanding dengan 100 santri. Jadi mungkin kalau ada 1000 santri di situ mungkin ada 10 kader. minimal atau lebih tidak bisa karena ini bersengarung di sube malas diri. Kalau santrinya sedikit, nantinya akan berat melaksanakan sube malas diri itu karena dia akan mengubur tinggi badan, tinggi badan dari santri itu ya satu-satu lagi baru dicatat. Kemudian dihitung idek masa tubuhnya. Itu yang ada di sini tadi. kemudian membantu pengetahus mas mengukur pendengaran mengukur tingkat penglihatan. Itu ada alatnya sendiri nanti untuk pendengaran itu dengan metode fisik itu ada metodenya jadi untuk yang pengadir-pengadirnya. Kemudian untuk penglihatan mungkin penganggiat Bapak Ibu di musmas kan ada kampus nelen ya. nelen itu seperti itu. Jadi dari jarak berapa meter kita menyebutkan buruk-buruk seperti itu. Dan nanti apabila dari batas-batas yang ditentukan itu ada masalah itu dicatat ditandai di ASB itu baru kemudian dihitung ke pusmas atau rumah sakit. Jadi nanti dikormasikan dengan hubungan pusmas. Ini ternyata ada masalah seperti ini. Tandanya untuk masalah pendengaran proses itu diaturi kadang-kadang anak-anak itu susah ya untuk membersihkan teringannya. Ternyata di teringannya itu ada serumen atau potoran yang itu yang kita mendengar. Tidaknya teringannya teringannya gampang aja semuanya cuman disemprot aja sama kapta itu dikat 4 tetes dulu berapa hari setelah dikeratkan biannya dikat 4 tetes setelah dikat 4 tetes akannya merunak untuk memuaskan itu disemprot pakai selang khusus nanti ada alat disini keluar itu akan baik-baik jadi kita tidak bisa korek-korek semua kita saja kan di dalam ada tinggal telinga ya kita kalau salahnya untuk tinggal telinga itu juga tidak boleh terlalu dalam apalagi sekarang pakai cotton bed itu kan kumpul ya jadi hati-hati menggeringannya di war-war malah nanti menunggu kotoran itu malah masuk ke dalam harus mempunyai sikap yang pedas juga kalau ini tidak dilaksanakan disampai seperti ini disampai kato pengolang pondok pesantren untuk diambil kebijakan mana yang terbaik seperti itu nah kemudian kader pada kegiatan survei mawadiri sebagai anggota tinggal kegiatan survei mawadiri mulai mengumpulkan data sampai membuat laporan hasil survei jadi kader ini selain jadi tenaga surveyor yang mengisi langsung format format hanya akan disampaikan di mazari selanjutnya ada format format yang harus diisi lalu mengukur itu kalau kesehatan lingkungan itu formatnya ada mengukur di dalam kelas itu pemiringan meja cara meja dengan papat tulis itu berapa meter itu ada jadi harus terjelang jadi mengerti nanti apa kelas A itu ternyata pemiringan matanya tidak sesuai yang disampai kelas B bermasalah mungkin di dinding dan lain sebagainya yang tidak konus yang sudah terpelajar di santainya dan lain seperti itu jadi ada perseratan kesehatan lingkungan yang diperserahkan seperti itu kemudian yang berikutnya adalah pada pelaksanaan podcast trend secara rutin yang saya sampaikan tadi bahwa di lima kesehatan tadi dari penyegahan penyeguhan kemudian pengumpulan secara sebesar nasur dan penyeguhan kemaporan tadi itu adalah koordinasi di ke depan kali koordinasi ini kayak koordinasi internal yang pernah dengan pengolah modok pesantren maupun dengan pesmas setempat kemudian melakukan penyeguhan kesehatan nah ini penyeguhan ini sebenarnya tidak perlu dijadwalkan ya setiap ketemu permasalahan harus langsung dilakukan ini yang tapi untuk penyeguhan secara besar itu bisa di pencarakan dengan melibatkan beberapa sektor mungkin dari masyarakat sekitar dan lain tadi ini ini berikan tanya-tanya seperti tadi kader juga harus siap apabila tengah malam mungkin ada yang mengalami PRD pasti yang didatang adalah kader pesantren itu pertolongan-pertolongannya apa nanti akan dijelaskan dengan sumber lain penyak-penyak apa yang bisa tindaknya gimana saat ada kecelakaan yang harus diperban atau mungkin harus ditangis palak supaya kita berniat mau menolong misalnya ada jatuh jadi patah kita menolong tapi kalau kita tidak tahu arangnya itu memperpatah patahnya itu berparah tadinya retak gini kalau salah angkat malah patah seperti itu mungkin nanti ditanyakan ke hal-hal yang terjadi di pada pesantren itu apa kemudian secara penanganan yang pertama itu seperti apa pertolongan pertanyaan seperti apa itu ditanyakan di jalan sungguh-sungguh karena itu nanti adalah kader-kader kemudian yang pengeluar nanti memberikan penjelasan ke kader yang lain disananya di tunjuk seperti ya karena nanti mengambil keputusan tersepat itu kalau tidak ada pemimpinnya mungkin mengolah ya atau bunuh-bunuh atau bunuh-bunuh santri itu ya disitu sebagai rujukan pertama biasanya yang dipersesasikan oleh santri-santri tadi apakah ada masalah oke dari pengetah dan musik kader ada yang berhubungi kompisasi kira-kira yang sanggup enggak kira-kira yang sanggup enggak ada ya ini silahkan bapak selamat berhubungi 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 Terima kasih. 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 mas ya, ada kegiatan-kegiatan ya ke PHN ya mas ya, kalau di lulus mas itu itu memang ada waktu-waktu tertentu gitu ya yang terdata, karena posisi mas disini, walaupun di kota masih pelayanan dalam gedung yang masih diprioritaskan gedung-gedung itu juga satu harinya 150 mas, pasien banyak sekali, jadi jadi kita nantang untuk kegiatan seperti itu sore hari, untuk usiaan dan itu sore nanti saya informasikan kalau pesisimannya harus ada, ini dulu kerjasama koordinasi dulu gimana lagi sistemnya, apakah seperti PHN tadi sebiak-sebiak yang sakit nanti diantar tapi ada beberapa pengantar dari polo pesantren, nanti ikut tangan-tangan atau mendapatkan perangun seperti itu kita berhati-hati jadi, selama ada ini kalau disampaikan pampi asmat itu sudah masuk di jaminan pembiharaan yang gratis itu karena itu dijamin oleh jika sosial kan itu dan masuk di kerjasamanya antara jika sosial dengan jika sosial jika itu ya sebenarnya insya Allah ya nanti ada action oke ada lagi yang selalu dikonsumasi silahkan nah ini sudah salah satu fungsi kanan dan ini melakukan respek nih terhadap masalah yang ada dari melihat paparan tadi dia akan terlihat lagi penyakit apa aja nanti yang dipaparkan oleh dia nanti yang menyampaikan materi nanti nanti akan semakin terbuka lagi terus lingkungan yang bagaimana yang yang diukur yang diukur ternyata banyak sekali yang terkait dengan kesehatan yang bisa menyebabkan penyakit itu dari lingkungan itu apa aja itu sebenarnya bisa dari posisi posi mas posi ini ya dari tempat apa dari papan tulis jaraknya pengaruh ke mata kemudian posisi tinggi bangku ini dengan tinggi anaknya saat dulu dia kecapekan gak jangan-jangan posinya segini dari sampingnya itu kan berpengaruh juga terhadap ini ya tulang-tulang anak itu kan masa kesungguhan itu kan berpengaruh jadi tidak ergonomi jadi istilahnya tidak sesuai dengan persyaratan memang untuk rumah yang harus dipersyaratkan jadi untuk nomornya segalanya itu ada persyaratan tingginya dari apa ya tersebut dengan jaraknya itu ada tinggi kursi ini dengan tinggi kursi yang kita dudukin dengan tinggi meja ini ada itu jarak-jaraknya seperti itu jadi itu yang bisa menyebabkan apa tingginya beberapa masalah kesehatan kalau tidak ada terakhir itu sangat berpengaruh itu anak tidak masih nyaman saat memulis ini tidak berpengaruh dia ada penyerapan keadaannya dia juga juga pengaruh pada di situ tulangnya ada lagi ayo pak ada yang tanyakan pak oke kalau tidak ada mungkin sampai di sini informasi yang sudah saya berikan saya mohon maaf kalau tidak ada keterbatasan atau kekurangan yang sudah saya berikan dan tidak-tidak maka ini bermanfaat sampai di sini sampai di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh